Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para teman-teman setia baron pahit channel kali ini saya ingin melakukan penyemprotan yang kedua untuk tanaman pari saya oke kita langsung aja review obatnya apa-apa yang saya pakai untuk penyemprotan yang kedua ini dengan cuaca yang ekstrim kayak gini hujan terus menerus tiap hari oke bungi sida yang apa yang saya pakai dan obat-obatan apa yang saya pakai kita review obatnya satu persatu yuk kali ini saya tetap menggunakan antrakol untuk bungi sida antrakol untuk menjaga penyakit-penyakit daripada tanaman untuk menjaga supaya tanaman sehat dan yang kedua saya menggunakan kabriotop ini bungi sida juga teman-teman yaitu fungsinya sistemik dan protektif dan kuratif yaitu sistemik dan kontak jadi saya menggunakan tiga bahan aktif sekaligus kalau kabriotop ini dua bahan aktif yaitu pyrox plus probin dan metiram kalau fungsinya dan terakol masih tetap yaitu propinep nah yang kedua kita menggunakan astonis karena mana tanaman pare kita sudah memasak pembungaan kita pakai astonis untuk supaya kembang itu tetap menengket di batangnya tidak mudah jatuh yang kedua ini kita baru beli juga ekstragen pupuk daun bunga dan buah nah lengkap ini untuk menambah vitamin enzimnya pun juga ada asam aminonya juga ada serta unsur haram meko dan meko bagi tanah juga ada banyak kegunaannya untuk ekstragen ini untuk pada tanaman oke yang ini juga ganda sil kemungkinan sudah tahu semua ya teman-teman daripada kegunaan ganda silbe ini untuk buah nyatanya dulu karena mana kita memasuki masa masa-masa generatif generatif sudah jadi kita masih menggunakan ganda silbe yang terakhir kita masih menggunakan ganda silbe tentunya teman-teman juga tahu fungsinya untuk apa ya jelas untuk daun lah semuanya untuk cabang-cabang merangsang cabang-cabang baru meningkatkan pertumbuhan juga oke kita review lagi takarannya berapa-berapa dan ini masih saya tetap menggunakan agristrar untuk perekat mestisida malum disini cuacanya hujan terus setiap hari makanya saya menggunakan perekat agar tidak mudah luntur kalau terkena hujan kita gunakan lagi dan berapa takaran-takarannya dalam pertangki untuk 16 liter oke kita review lagi untuk ganda silbe ini takarannya dalam tangki 16 liter yaitu 1 sendok makan lebih-lebih sedikit juga gak apa-apa gak jadi masalah ganda silbe sama juga 1 sendok makan lebih-lebih sedikit juga gak apa-apa kalau bagi tanaman aman-aman aja astonis kalau astonis saya menggunakan biasa 15 mili kalau untuk tanaman pare 15 mili kalau untuk astonis kalau untuk extra grain ini saya gunakan sekitar 32 mili atau 40 mili ya satu tutupnya inilah satu tutup misalnya kita mau lebih juga gak apa-apa aman bagi tanaman kalau saya itu saya sering sudah menggunakan extra grain ini sudah hampir 6 tahun 7 tahun sudah saya gunakan untuk merangsang pertumbuhan perangsang buah atau semacamnya daun kalau kabriotop kabriotop saya menggunakan sekitar 2 sendok makan untuk pencegahan kalau ada penyakit misalnya resek daun embun tepung dan sejenisnya macam-macam busuk batang saya menggunakan 3 sendok makan tapi kalau pencegahan saya sarankan cukup untuk 2 sendok makan saja kalau kabriotop kalau antrakol sama busku tak karena sama dengan kabriotop juga 2 sendok makan kalau ada juga penyakit yang di kebun kita punya penyakit di tanaman gunakan juga 3 sendok makan untuk mengatasi penyakit itu dosis tinggi ya busku kalau dosis rendah untuk jaga-jaga cukup 2 sendok saja untuk pertanaman dan untuk tangki 16 liter ini tangkinya oke kita campur selesai langsung obat-obatannya karena mana waktu sudah mepet juga sudah ada kadap atau bahasa banjarnya bahasa kalimantannya kadap bahasa kia indonesianya sore lah sudah terlalu sore untuk kita kita lanjut ke pencampurannya oke pencampurannya seperti biasa busku kalau kita mencampurkan ini kita buat kita aduk dulu kalau ini kita buat kita aduk dulu pokoknya satu-satu kalau satu-satu kita buat satu-satu juga kita mengaduknya agar apa agar bisa tercampur dengan rata oke saya tidak menganukan untuk pencampurannya karena mana waktu sudah mepet malu busku sendirian aja ini mengikut memang hpnya tidak ada yang pegang kita langsung aja ke pencampurannya nah oke teman-teman pencampuran sudah selesai yaitu tinggal penyemprotan aja lagi oke kita langsung buat ke tanki untuk kali ini kita lihat dulu ada macam-macam dalamnya oh tidak ada aman oke kita langsung buat ke tanki kita langsung ke penyemprotan ke lahan pare oke lanjut ke penyemprotannya oke selamat menikmati selamat menikmati yang penting merata semprot tanah merata kalau cuaca kayak gini harus merata hari ini alhamdulillah panas jadi bisa nyemprot untuk tanaman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman penyemprotan kita awali dari bawah bawah terus nanti baru kita semprot atasnya jadi bagus nah di bawah terus kita semprot lagi atasnya nah cara ginilah kayak ginilah saya menyemprot tanaman pari tanggal 1 kemarin pas tanam sudah kayak gini tingginya ini hampir sampai ini hampir sampai juga ini paling satu jengkal lagi itu sampai sudah selamat menikmati sudah kita usahakan bawah atas harus sampai kena oke hanya itu dulu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman untuk penyemprotan kali ini jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman semua untuk video ini agar bisa lebih berkembang jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dengan video-video saya yang saya buat nanti oke teman-teman hanya itu saja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua semoga bermanfaat video yang saya bikin untuk teman-teman semua sususnya yang lagi belajar tanam pare wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati